Halo kreatif people, balik lagi sama kita di FYI. Sebelum kita memproduksi sebuah film, ada beberapa hal yang harus dilakukan di praproduksi. Salah satunya adalah membuat storyboard. Storyboard merupakan bagian yang sangat penting dari proses praproduksi, karena storyboard secara jelas menyampaikan bagaimana sebuah cerita berjalan. Storyboard juga memungkinkan para kru film untuk melihat berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pembuatan film. Selain itu, storyboard juga membantu kru film untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga proses produksi film dapat tetap berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu panjang dan hemat biaya. Berikut adalah 7 fungsi storyboard dalam pembuatan film. Yang pertama adalah alat komunikasi. Storyboard berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau ide film secara keseluruhan, yang diciptakan oleh pembuat atau produser film. Dengan demikian, salah satu tugas produser film adalah membuat sebuah storyboard untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang dimiliki oleh orang lain sebelum dibuat menjadi film. Hal ini dimaksudkan agar tercipta persepsi yang sama antara pembuat film dan kru film lainnya. Yang kedua adalah alat pravisual. Fungsi storyboard dalam pembuatan film kedua yaitu sebagai alat untuk menggambarkan ide atau gagasan cerita. Storyboard merupakan gambaran awal mengenai sebuah alur kisah atau cerita. Gambaran ini disusun secara berurut sesuai dengan naskah cerita yang telah disusun oleh penulis naskah. Seperti penjelasan sebelumnya, storyboard sangat berguna untuk mereka yang terlibat dalam proses pembuatan film seperti produser, sutradara, penulis cerita, penata cahaya, ameramen, editor, dan lain-lainnya. Fungsi storyboard di sini sebagai panduan bagi kru produksi film yang menjalankan tugasnya selama proses pembuatan film dengan cepat dan tepat. Yang keempat, menjelaskan alur narasi kisah atau cerita. Storyboard merupakan gambaran awal dari kisah atau cerita film yang akan dibuat. Dari gambar-gambar yang terjadi dalam storyboard dapat diketahui alur kisah atau cerita film yang akan dibuat dari awal hingga akhir. Hal ini sekaligus memudahkan sutradara dan kru film lainnya untuk membuat film sesuai dengan naskah dan storyboard yang telah dibuat. Yang kelima adalah mengatur waktu. Storyboard pada dasarnya menggambarkan visual peradegan secara berurutan. Sudut pandang serta pengambilan gambar oleh kamera, naskah, dan waktu. Storyboard berfungsi untuk mengatur waktu setiap adegan yang diambil pada produksi film. Pada pembuatan film, waktu sangat penting karena dapat membantu kru untuk mengetahui waktu cerita itu terjadi. Yang keenam adalah mengatur pergerakan kamera. Storyboard sangat berkaitan erat dengan proses pengambilan gambar pada kamera. Maka dari itu, storyboard dalam pembuatan sebuah film sering disebut dengan story shooting. Terkait dengan hal ini, apa yang disajikan dalam storyboard haruslah konsisten dengan apa yang terjadi ketika proses pengambilan gambar dilakukan. Pengambilan gambar yang disertai dengan pergerakan kamera yang tepat dan sesuai dengan storyboard dapat membantu penonton memahami apa yang menjadi maksud si pembuat film. Yang ketujuh adalah alat bantu proses penyuntingan. Tugas editor film adalah mengedit atau menyunting film. Untuk memudahkan proses penyuntingan, storyboard bisa dijadikan patokan sang editor dalam menjalankan tugasnya. Dengan storyboard, penyunting dapat menyusun scene-scene yang berbeda hingga menjadi rangkaian scene yang sesuai dengan naskah film yang telah dibuat secara cepat dan tepat. Itulah beberapa fungsi dari storyboard dalam pembuatan sebuah film. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasinya bermanfaat ya. Untuk kreatif people yang punya pertanyaan atau ide untuk pembahasan selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kreatif people. Terima kasih sudah menonton video kami.